Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakila Bella dari Absen 33A kelas 10C Di sini saya mempresentasikan ulang materi yang sudah dibahas oleh teman-teman saya Saya presentasi sendiri karena dikenalkan saya waktu itu di Span Jadi langsung saja kita masuk materi yang akan kita bahas Ini saya akan membahas tentang jaringan komputer dan internet Langsung saja kita bahas di bagian kita Konektivitas internet pada jaringan netkabel Berpikir beberapa konektif pada jaringan netkabel Ada beberapa loh, contohnya ada tiga Yang pertama itu adalah GRPS General Packet Radio Service GPRS adalah layanan data selera basis paket pada sistem global Untuk komunikasi sekutar atau disingkat dengan GSM Sistem komunikasi sekuler 3G dan 2G GPRS mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak Sisanya, sistem ini dipakai untuk transfer data berbentuk paket Data yang terkait dengan pengiriman surat atau surat elektronik Sehingga berselancar di dunia mayat Yang kedua Adalah wifi Seperti yang kita tahu Wifi adalah salah satu jaringan yang sering kali digunakan oleh masyarakat sati Tapi perlu kita tahu apa sih itu wifi Wifi merupakan singkatan dari wireless fidelity Yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet Tanpa menggunakan kabel Nah canggih banget kan Teknologi ini memakai servotensi tinggi Berada pada spektrum 2,4GHz Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wifi ini Ialah praktis Karena tidak perlu memasang kabel jaringan Nah selanjutnya Yang ketiga adalah Akses satelit Koneksi internet ini merupakan layanan internet Yang memakai antena paragolah Sehingga kecepatan akses cukup tinggi Kurang lebih Itu adalah presentasi yang bisa saya sampaikan Di materi ini Kurang lebihnya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!